Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys kali ini kita membuat menu istimewa untuk buka puasa bahkan menu ini cocok juga untuk hem perlebaran yaitu kurma balut coklat selain bentuknya yang sangat mewah rasanya juga sangat unik dan enak dan biasanya kurma kalau dimakan biasa aja atau dimakan untuk berbuka biasanya anak-anak kurang suka tapi dengan dibuat dibungkus coklat seperti ini dijamin anak-anak pasti suka dan ini hasilnya kita buka itu hasilnya bagus banget kemudian ini kita belah dulu dalamnya biar kelihatan seperti apa nah seperti ini ya guys bagus banget cantik banget berlapis-lapis ini saya letakkan di dalam mangkok seperti ini agar lebih kelihatan lagi hasilnya itu hasilnya benar-benar bagus berlapis-lapis ada selainya ada kacangnya mantep banget langsung saja kita coba hasilnya yang berbentuk kotak bismillahirrahmanirrahim ini benar-benar enak sangat lembut coklatnya nyoklat banget rasa sesunya berasa mantep banget ya guys features pokoknya sebelum saya mulai saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah kecil ini langsung saja check it out bahan-bahannya 16 butir korma kemudian 150 gram coklat batangan 2 sendok makan gula halus kemudian 1 sendok makan margarin 1 sendok makan susu bubuk boleh denko atau merk apa saja untuk isiannya selai coklat kacang boleh diganti dengan selai nanas atau selai apa saja kemudian kacang tanah sangrai yang sudah disangrai kemudian ditumbuk halus gak halus banget sih agak kasar gitu cara membuatnya kurma kita belah saja kita buang isinya seperti ini setelah dibuang isinya kita sisikan dahulu kita siapkan batangan coklatnya ini separuh saja kira-kira 150 gram kita sisir seperti ini biar lebih mudah meleleh nanti ketika direbus maksudnya direbus atau digukus ya guys kemudian siapkan wadah seperti ini kita tuangkan gula pasirnya kemudian margarinnya jangan lupa ini coklat yang sudah disisir maksudnya diiris tipis-tipis bukan rambut ya guys disisir maksudnya diiris tipis-tipis seperti ini kita tuangkan saja ke dalam mangkok atau cangkir melamin seperti ini cangkir dari bukan melamin apa ya guys ini dari besi ya seperti ini tapi anti karat kemudian susu bubuknya kita tuangkan seperti ini lalu kita masukkan ke dalam magic comb seperti ini ada airnya ya guys ini magic combnya atau boleh dikukus juga opsional sesuai selera sambil menunggu coklatnya meleleh kurma yang sudah kita buang bijinya kita masukkan selai kacang coklatnya seperti ini nah selainya kita masukkan plastik segitiga agar lebih mudah lalu kita isikan seperti ini seperti ini ya guys kelihatan kan ya guys kemudian kita masukkan kacang yang sudah ditumpuk kasar tidak usah terlalu banyak biar ada rasa geruk-geruk saja kemudian kita tutup saja seperti ini dan lakukan sampai selesai dan ini sudah selesai kita sisikan dahulu selanjutnya kita lihat coklatnya tadi dan kita aduk saja agar lebih cepat larutnya setelah kita aduk setelah kita aduk seperti ini kemudian kita tutup saja dahulu agar benar-benar agar benar-benar mateng dan benar-benar larut karena kalau belum terlalu larut nanti dioleskan ke kurmanya juga kurang bagus kayak kurang licin gitu dan ini sudah benar-benar halus sepertinya karena sudah 30 menit kalau dikukus juga sebaiknya 30 menitan paling minimal paling minimal 30 menit lebih juga boleh karena akan lebih bagus nanti kalau dioleskan kemudian selagi masih panas kita masukkan saja kurma yang sudah diisi selai dan kacang tadi seperti ini lalu kita letakkan di atas loyang loyangnya tentunya sudah dioles dilapisi plastik ya guys agar tidak lengket nanti setelah dingin nah seperti ini dan dan sebelum coklatnya dingin langsung saja kita taburi dengan seris warna-warni seperti ini agar tampilannya lebih menarik ini sih opsional saja sesuai selera atau kalau tidak ada juga tidak perlu seperti ini setelah selesai kita dinginkan dahulu setelah dingin langsung saja simpan di dalam lemari es agar lebih enak dan lebih dingin dan ini untuk yang dicetak benar-benar kotak siapkan cetakan es batu seperti ini atau cetakan yang lain juga boleh yang penting kotak kemudian setelah kita taruh kurma nya kita siramkan saja coklatnya jika coklatnya sudah agak dingin boleh dipanaskan kembali karena kalau sudah beberapa saat suka mengental kembali jadi sebaiknya dipanaskan sebentar agar benar-benar cair lalu kita tuangkan saja seperti ini sampai benar-benar rata setelah kira-kira rata tambahkan juga seres warna-warni agar lebih menarik dan setelah selesai dinginkan dan simpan di dalam lemari es kira-kira 2 atau 3 jam agar benar-benar padat coklatnya itu dan ini kurma balut coklatnya yang sudah dimasukkan lemari es kita ambil kita rapikan seperti ini lalu kita masukkan ke dalam toples atau plastik kecil maksudnya toples plastik seperti ini sedangkan untuk kurma yang balut coklat yang berbentuk kotak kita kita beri kertas roti seperti ini agar lebih menarik dan ini kita packing saja di packingan yang lebih menarik jadi nilai jualnya juga lebih tinggi dan kalaupun untuk hemper lebaran juga lebih mewah padahal dengan bahan yang sangat sederhana seperti ini tampilannya bagus itu tadi cara membuat takjil istimewa kurma balut coklat semoga resep saya ini bermanfaat wassalamualaikum see you next video